Unjuk rasa ribuan warga Sri Lanka di pusat kota Kolombo berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membebarkan masa yang mulai anarkis. Unjuk rasa anti pemerintah kembali terjadi di pusat kota Kolombo Sri Lanka pada selasa waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan di pusat kota Kolombo. Mereka menganggap pemerintah gagal dalam memecahkan permasalahan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. Hal itu seiring keputusan pemerintah yang menaikkan biaya listrik dan bahan bakar untuk seluruh warga Sri Lanka. Pengunjuk rasa pun menuntut pemerintah untuk segera melakukan pemilihan umum dengan mengganti presiden saat ini. Kericuhan unjuk rasa pun sempat terjadi ketika para pengunjuk rasa berusaha mendekati area komplek pemerintahan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan masa. Aksi itu pun dibalas masa dengan melempari polisi dengan batu dan benda-benda lainnya. Beberapa pengunjuk rasa pun ditangkap karena dituduh sebagai provokator kericuhan. Karena pemerintah tidak berkaitan tentang penyakit bahwa orang-orang. Orang-orang tidak dapat mempunyai makanan. Mereka tidak dapat mempunyai makanan untuk mempunyai elektronik. Mereka tidak dapat mempunyai makanan untuk mempunyai makanan untuk mereka ke sekolah. Jadi, seluruh negara ini berkaitan. Tapi pemerintah tidak mempunyai situasinya dalam negara. Jadi, kami berharap orang-orang akan berkaitan. Pemerintah selanjutnya sudah datang. Tahun-tahun, tahun ini, orang harus berpikir dengan berbeda dan mempunyai makanan. Sri Lanka sendiri kini tengah berjuang melawan krisis ekonomi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Krisis ekonomi di Sri Lanka menyebabkan kekurangan kebutuhan pokok seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar minyak. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!